Intro Jadi di soal ini tentu kita disuruh nyari koordinat dari PGS yang menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat dikali 2X min 3 yang sejajar 2Y min 24X sama dengan 1 ini 24 ya ya maaf nah kita karena ini gak ada titik X,Y nya kita nyari ya lewat clue ini yang sejajar sama garis ini kalau sejajar hubungannya itu adalah gradient 1 akan sama dengan gradient 2 kita cari gradient ini dulu nah kalau saya dari pada ngawal yang rumus mending ubah ke bentuk umum ya bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX plus C jadi gradientnya itu adalah koefisien dari X nya jadi kita ubah jadi 2Y sama dengan 24X plus 1 pindah ke kanan ya terus Y sama dengan 24 per 2X plus 1 per 2 bagi 2 semua jadi Y sama dengan 12X plus setengah nah berarti gradientnya adalah 12 nah berarti ini M2 nya 12 berarti M1 sama dengan M2 M1 sama dengan 12 juga nah selain itu gradient juga bisa didapat dari turunan kurvanya jadi kita tinggal nurunin ini ya sebelum kita turunin kita ubah dulu kan Y sama dengan X kuadrat 2X min 3 biar lebih mudah nuruninya kita kalikan jadi 2X pangkat 3 min 3X kuadrat terus M sama dengan Y aksen sama dengan 6X kuadrat terus ini min 6X nah selanjutnya kita masukkan jadi gradientnya 12 ya berarti 12 sama dengan 6X kuadrat min 6X kita bagi 6 semua ini jadi 2 sama dengan X kuadrat min X selanjutnya kita pindah ruas 2 nya biar sama dengan 0 lalu kita faktorkan jadi min 2 ya sama dengan 0 kita faktorkan ini X ini X sama dengan 0 ini gini ya dikali min 2 berarti ini min 2 plus 1 maka X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1 selanjutnya udah dapet X nya nih kita cari Y nya lewat mana cari Y lewat mau mana nih mau lewat substitusi ini juga boleh berarti saat X 1 sama dengan 2 maka Y 1 nya adalah berarti ini 2 kuadrat 2 kali 2 min 3 2 kuadrat itu 4 2 2 kali 2 itu 4 4 kurangi 3 1 ya berarti 1 kali 4 tetap aja 4 berarti koordinat yang pertama adalah 2,4 terus untuk yang kedua berarti saat X 2 sama dengan min 1 berarti Y 2 nya sama dengan min 1 kuadrat kali 2 kali min 1 dikurangi 3 nah berarti min 1 kuadrat adalah 1 terus 2 kali min 1 min 2 min 2 min 3 min 5 ya nah berarti ini nanti ketemu Y 2 nya adalah min 5 jadi saat X nya min 1 Y nya itu adalah min 5 nah ini titik koordinatnya ada 2 2,4 dan min 1, min 5 jawabannya yang C selamat menikmati